Sejumlah pekerja terlihat membangun lapak sederhana di samping kantor Kelurahan Kuripan, Senin Siang. Sejumlah kios juga sudah terlihat mulai selesai dibangun oleh pekerja. Nantinya lapak tersebut diperuntukkan kepada pedagang pasar batuah yang akan direlokasi. Totalnya ada 51 kios lebih yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin untuk menampung pedagang. Dari data yang didapat, ada sekitar 116 pedagang di pasar batuah tersebut. Untuk ukuran lapak bervariasi, ada yang ukuran 1,70 x 2 meter dan 2 x 2 meter. Diharapkan lapak tersebut bisa membantu pedagang untuk tetap bisa berjualan saat proyek revitalisasi. Sebelumnya Disperdagangan Kota Banjarmasin sudah menyediakan lapak pada pihak pedagang di beberapa pasar tradisional. Namun untuk tetap memudahkan pedagang, Pemko menyediakan wadah yang tak jauh dari lokasi pasar yang akan direvitalisasi. Saat ini, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin sedang menyiapkan untuk tempat relokasi sementara bagi para pedagang-pedagang yang ada di pasar batuah. Memang jumlah pedagangnya 116. Kita coba siapkan di situ ada kurang lebih 51 kios yang pakai dinding. Sisanya nanti berupa hamparan. Mudah-mudahan bisa menampung semua pedagang yang ada di pasar batuah selama masa revitalisasi. Posisinya yang di samping kelurahan itu, Pak Pak? Iya, betul. Di samping kelurahan Kuripan. Karena kemarin kita juga sudah membawa tempat relokasi ini ke forum rapat. Memang ada beberapa pilihan. Dan semuanya menginginkan bahwa relokasi itu berada tidak jauh dari pasar batuah. Selain lapak, Pemko juga sudah menawarkan Rusunawa untuk bisa ditempati warga yang terkena dampak revitalisasi pasar batuah. Namun seluruh warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing.